Semakin anak itu punya kontrol terhadap dirinya, memilih dengan pilihan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka semakin anak itu menjadi mandiri. Apa itu mandiri? Atau independen atau otonomi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ini luas cakupannya ya, bisa financial, bisa mandiri secara fisik, mandiri secara mental seperti yang saya bilang tadi, mampu menyelesaikan konflik dengan temannya. Kemudian mandiri secara finansial, dia punya tabungan dan dia ingin untuk spend their own saving money. Menurut Thainberg dalam bukunya Adolescence 2002, apa mandiri itu? Kemampuan anak atau kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi berdasarkan keputusan dia sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain yang ia percayai. Ini lebih kompleks lagi ya, ini terkait dengan kematangan dalam benak mereka, kematangan dalam mereka berpikir untuk memutuskan. Contohnya misalkan anak umur 6 tahun, dia ditawari mau pakai jaket merah atau pakai jaket biru. Anak laki, kita mau ke taman, aku pakai jaket biru aja mama. Kalau merah kan cocok sama sepatu, Mona. Nggak, aku suka pakai biru karena biru ini bikin aku lebih anget. Nanti kalau anginnya kenceng, aku nggak terlalu kedinginan mama. Itu 6 tahun yang sudah mandiri anak yang seperti itu. Kenapa? Karena dia mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pendapat dari orang lain sekalipun itu adalah ibunya. Dan kita sebagai seorang ibu tidak boleh memaksakan ketika mereka sudah memiliki alasan. Selama itu memang adalah hal yang bisa diterima dalam prinsip keislaman yang kita pahami. Bunda yang memberikan kontrol kepada anak yang sangat besar, maka dia akan semakin tidak mandiri. Semakin anak itu punya kontrol terhadap dirinya, memilih dengan pilihan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka semakin anak itu menjadi mandiri. Dan semakin sedikit kontrol yang mereka miliki terhadap dirinya, mau pilih sepatu yang ini nggak boleh sama mama. Mau pilih bandana yang ini nggak boleh sama mama. Mau pilih kerudung warna ini nggak boleh sama mama. Maka semakin kekanak-kanaan anak itu jadinya. Dan nggak akan bisa menghadapi ujian yang lebih besar di luar sana. Sehingga ini nanti tergantung dari bundanya. Seberapa besar atau seberapa luas bundanya memberikan kontrol kepada anak, maka selaras dengan kemandirian yang anak akan miliki. Insya Allah kita bisa lihat dari chartnya ini. Jadi kontrol dan dewasa itu dua hal yang keimbang atau selaras. Dari bayi sampai dewasa, ketika mereka bayi, maka kontrol terhadap dirinya itu nol. Semuanya harus kita yang melakukan. Bahkan kebutuhan dasar saja mereka tidak bisa. Helpless. Mereka tidak bisa melakukan. Harus kita yang membantu. Wajar kalau kemudian mereka itu kekanak-kanaan. Misalkan nol sampai satu tahun. Tipis nggak bisa sendiri. Harus dibantuin bundanya. Tidur harus dielus-elus sama bundanya. Dan ketika sesuatu tidak sesuai dengan kemauannya, mereka akan nangis, atau teriak, atau tantrum. Kalau belum dibiasakan, melafalkan apa yang menjadi emosi mereka. Nah, semakin kontrolnya itu besar, maka anak itu akan semakin kooperatif justru. Ketika mereka diberikan kontrol yang semakin besar lagi, dia akan jadi sosok yang dewasa. Yang berinisiatif, tanggung jawab, melakukan tanpa diminta, bahkan menawarkan bantuan tanpa keberatan sedikitpun. Dan ini adalah sosok yang kita inginkan di dalam diri anak kita. Kalau kooperatif itu mereka masih between kanak-kanak dan dewasa. Kalau disuruh masih mau, tapi ada ngerundelnya. Dan sering negosiasi. Contohnya, nonton-nontonnya dua video aja ya, Dek. Gimana kalau tiga video, Mama? Nggak boleh, dua aja. Oke, ngerundel. Tapi masih mengikuti. Kalau inisiatif itu lebih ke sudah dewasa. Dan ini tidak tergantung pada umur ya, Bunda. Bisa jadi anak umur 12 tahun, dia sudah menjadi seorang anak yang mandiri dan dewasa. Mandiri dan dewasa seperti yang saya katakan tadi, hampir sama. Mandiri dalam hal fisik dan mental itu sama dengan dewasa. Semakin ibu memberikan kontrol kepada anak, maka semakin anak itu kekanak-kanak. Semakin Bunda itu memberikan sedikit kontrol atau memberikan lebih banyak kebebasan, kebebasan yang halal, maka anak itu akan semakin tumbuh. Jadi, anak yang mandiri dan menuju kepada sebuah kedewasaan. Kapan anak itu harus dilatih untuk bisa mandiri? Yang pertama, harus sesuai dengan umur. Jika terlalu komplikasi, anak akan frustasi. Anak umur tiga tahun suruh nali sepatu, dibelikan yang ada talinya. Ya, frustasi. Jadi, tidak bisa dia. There is no way. Jadi, harus sesuai umur. Kalau mau melatih kemandirian pada anak. Nanti saya kasih contohnya. Dan jika terlalu mudah, maka dia tidak akan merasa ada kepuasan saat melakukan. Jadi, sesuaikan dengan umur. Yang kedua, pastikan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Perlu dicatat ini. Ketika sama-sama 6 tahun, itu ada pasti bedanya antar sibling itu. Kemampuannya berbeda. Umur boleh sama-sama 6 tahun, tapi belum tentu kemampuan anak itu bisa disamakan. Apalagi anak tetangga itu. Eh, dia 6 tahun udah bisa gitu, dek. Kamu kok belum? Nggak ada kamusnya kayak gitu. Nggak boleh kita membandingkan anak kita itu dengan orang lain. Atau dengan siblingnya sendiri. Yang boleh kita bandingkan itu dirinya dengan diri dia sendiri. Contohnya ya, misalkan. Adik kemarin bisa pakai sepatu sendiri. Hari ini pasti adik bisa. Itu membandingkan anak dengan dirinya sendiri. Dan itu bisa membuat mereka termotivasi. Tapi kalau, abang bisa pakai sepatu sendiri. Abang bukan kembaran. Harusnya bisa juga. Nggak boleh kita membandingkan dengan cara yang sepatu. Yang ketiga, ketahuilah prosesnya. Dimulai sejak kecil dan dari hal yang kecil. Jadi melatih kemandirian itu nggak saja. Nyeb gitu kalau orang juga bilang. 6 tahun harus sudah bisa makan sendiri. Harus sudah bisa pakai baju sendiri. Ada prosesnya. Seperti proses mereka dari jalan sampai akhirnya bisa berlari. Dari naik sepeda tricycle, akhirnya bisa menjadi bicycle. Dari nyetir sepeda, akhirnya dia bisa naik sepeda mundur. Semua ada prosesnya. Dan ini sunat pembah. Kita tidak bisa melawan proses ini. Sehingga harus dimulai dari sejak kecil. Saya mau contohkan. Umur 1 sampai 3 tahun. Dia bisa menarik dan mendorong kursinya sendiri. Dan kursinya itu bukan yang kursi makan yang gede ya. Mejanya rendah. Kursinya kecil dari plastik. Dia, kita bisa latih untuk melakukan itu. Kemudian mencuci tangannya sebelum dan sesudah makan. Itu harusnya sudah bisa dilatih. 5 hari pertama kita tunjukkan. Kemudian 5 hari kedua kita bantu. 5 hari berikutnya kita pantau. 5 hari sesudah itu. Silahkan dia dibiarkan untuk mencuci tangannya sendiri. Wah mbak, nggak mantep. Nggak yakin kalau bersih. Nah, itu berarti bundanya perlu dikasih kelas lagi. Menghilangkan kecemasan pada bunda. Kemudian makan sendiri. Makanan yang finger food ya. Bukan makanan yang susah. Misalkan syawarma harus megang segede gaban gitu. Finger food. Misalkan siril tanpa susu. Bisa diambil. Anggur yang sudah kita cop kecil. Jangan anggur bulat. Nanti kesel gitu. Dibagi jadi dua. Kemudian kiwi. Dipotong pocil kecil yang bisa dipegang oleh finger. Kemudian ngelap meja pakai pon atau serbet kecil. Meja dia ya. Meja makan dia yang pendek, yang kecil. Atau meja belajar dia. Pasangkan kaos kaki. Tapi sisanya dia yang narik. Kita sudah masukkan semua kaki. Tinggal narik ke atas sisanya. Biarkan dia yang melakukan. Beri pilihan pada hal yang sederhana. Mau gelas merah atau biru. Hari ini minumnya. Mau makan sirial atau telur. Hari ini kasih pilihan. Sering kasih pilihan untuk anak 1-3 tahun. Ini adalah hal yang termudah untuk membuat mereka merasa percaya diri. Dan akhirnya menjadi anak yang mandiri. Umur 4-6 tahun. Contoh bersihin tempat tidurnya. Mandi sendiri. Sebelum bisa mandi sendiri. Itu tadi ada prosesnya. 5 hari dimandiin. Sambil diceritain. Ini gosoknya gini kak. Kemudian bermain sendiri. Ini ternyata skill yang anak itu harus punya ya bunda. Bermain sendiri. Bukan selalu harus bersama bundanya, temannya, kakaknya. No. Anak bisa bermain sendiri. Dan bermain bersama temannya. Pilih baju sendiri saat keluar. Dikasih 3 pilihan. Oh dia mau mix and match. Biarkan itu. Wah nabrak mbak. Bajunya atas pink. Celananya biru. Enggak masalah. Itu adalah pilihan dia dan hargai itu. Kenapa bunda itu enggak mau melatih anak itu mandiri. Suruh milih bajunya sendiri. Salah satu alasannya karena takut dijudge sama orang. Ya sudah lah. Kalau milih perkataan orang lain dengan mengorbankan anak, silahkan. Dan itu bukan pilihan yang bijak. Akan membuat sakit di hati anak. Karena anaknya enggak didengar suaranya. Hati-hati. Boleh menjawab telepon. Umur 4-6 tahun itu misalkan bundanya lagi ditapur. Siapa temennya bunda telepon. Angkat deh. Coba. Boleh itu. Dan itu akan membuat anak itu merasa. It's okay to talk to adult. Enggak apa-apa untuk ngomong dengan orang dewasa. Karena ada anak yang takut ngomong sama orang dewasa. Tapi kalau main sama teman-teman yang sebayangnya ngecipris. Kenapa? Karena belum dibiasakan untuk ngobrol dengan orang dewasa. Dan itu harus dilatih juga. Misalkan anaknya suruh ke warung. Enggak mau. Nervis juga untuk ngobrol dengan orang yang dewasa. Pergi beli jajan di rumah sebelah. Ini melatih mereka untuk bisa ngomong dengan orang dewasa. Bah, beli kerupuk. Pirole. Ini dikasih uang sama mama segini. Oh, iya ini. Guys, nggak susuk ya. Nggak ada kembaliannya. Kayak gitu mereka akan bisa akhirnya. Wah, aku punya yang bisa ya. Interaksi dengan orang dewasa dan melakukan interaksi bisnis. Nyiapin meja makan. Bisa ini. Make the table sebelum dinner. Ngasih makan hewan piaraan kalau punya. Taruh baju kotor di keranjang. Bersihin mainannya sendiri. Harus bisa. Anak 4-6 tahun. Berarti harus dilatih sebelum itu. Contoh yang berikutnya. Anak umur 7-9 tahun. Dia bisa atau mau main ke rumah temennya sendiri tanpa bundanya ikut. Dia bisa belanja ke pasar. Yang dekat rumah mungkin. Dan harusnya sudah bisa. Beli ini, 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 ini listnya. Kemudian bikin sarapan. Telur ceplok, omelette. Temanya telur. Telur rebus. Nggak masalah. Atau kalau yang mungkin sudah bisa bikin pancake. Harusnya bisa itu dilakukan oleh anak umur 7-9 tahun. Naik sepeda ke sekolah sendiri. Nyiapin buku sekolah. Buang sampah. Nyuci piring. Masukin baju ke mesin cuci. Ini bukan tuntutan yang sangat berat ya. Bagi anak umur 7-9 tahun. Entah perempuan atau laki-laki. 10-12 tahun. Udah masak buat keluarga. Hari ini dinner, aku yang masak. Bisa itu, umur semgitu. Itu udah mampu. Ya, jangan harapkan masak rendang ya. Ukurannya terlalu tinggi itu. Masak buat keluarga ya. Misalkan sarapan. Pancake, omelette. Makan malam. Nasi sama dada ayam yang dipotong-potong. Benar dikasih bawang putih dan minyak zaitun. Kasih ketumbar sedikit. Di wajan kasih minyak sedikit. Yang sederhana kayak gitu. Bisa lah mereka. Nyapu. Ngepel rumah. Nyetrika baju. Nyikat kamar mandi. Pasang spray. Ngerawat adik. Harus bisa. Kalau dia lebih dari 12 tahun, kita harapkan dia menjadi anak yang dewasa. Mandiri dalam sisi fisik dan mentalnya. Dia anak yang tanggung jawab. Sebagai seorang student, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hari ini ada PR apa. Hari ini tugasnya apa. Ngumpulin apa. Ibu sudah? Nggak. Ripet lagi. They will do it. Tanggung jawab sebagai seorang student. Tanggung jawab juga sebagai seorang anak. Tugasnya apa? Misalkan setiap Senin buang sampah. Itu udah nggak perlu diingatkan. Dia sudah punya. In their mind. Kemudian berinisiatif. Misalkan, mama hari ini ayo kita ke rumah mbah. Aku pingin silaturahmi ke rumah mbah. Ada inisiatif dari dia. Kemudian menguasai keterampilan dasar hidup yang saya sebutkan dari 0 sampai 12 tahun tadi. Tahu membersihin kamar, membersihin diri sendiri, membantu orang lain. Menghargai waktu. Percaya diri meski memiliki pendapat yang berbeda dengan teman-teman sekitarnya. Teman-temanku semua pakai handphone mama. Umur 12 tahun tuh udah punya handphone mama. Tapi aku nggak punya. Tapi dia masih tetap percaya diri. Kenapa? Karena ini adalah pilihan yang terbaik untukku saat ini. Nggak pakai sway around. Gimana sih aku paling nggak beruntung sih jadi anak. Mbokku nggak ngasih handphone padahal aku udah 12 tahun. Mereka nggak akan berpikir seperti itu. Karena dia percaya bahwa apa yang menjadi pendapatnya itu adalah pendapat yang terbaik. Kecuali dalam hal yang halal haram. Ada kesempatan bagi kita untuk diskusi dengan mereka. Mampu menyelesaikan persoalan. Ada kesempatan bagi kita. 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 Ada kesempatan bagi kita.